Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Lotaria Latif memberikan kejutan di hari ulang tahun Pangdam E16, Patimuramai Jen TNI Syafrial. Kejutan berupa pemberian kue ulang tahun dari Kapolda kepada Pangdam di depan markas Kodam E16, Patimura. Selain memberikan kejutan kue ulang tahun, Kapolda yang didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun, juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada orang nomor 1 TNI AD di Provinsi Maluku dan Maluku Utara tersebut. Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga sekaligus menghadiri acara Kopi Morning yang dilaksanakan Kodam E16, Patimura dengan seluruh komponen masyarakat Maluku, bertajuk Basudara Patimura. Kejutan yang diberikan di hari spesial Pangdam hari ini merupakan wujud nyata keakraban antara kedua petinggi TNI dan Polri di Maluku. Hal itu juga untuk tetap menjalin serta merawat sinergitas TNI dan Polri dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat khususnya di Provinsi Maluku. Pada pelaksanaan Kopi Morning, Pangdam Maijen Safrial mengaku pertemuan yang dikemas secara santai ini merupakan sarana menjaga komunikasi, sharing informasi, bertukar pikiran, meningkatkan interaksi dan koordinasi yang baik. Secara geografis, kata Pangdam masyarakat Maluku sangat dinamis, terdiri dari beberapa etnis dan agama. Masyarakat Maluku memegang rat adat budaya yang telah diwarisi secara turun-temurun sampai saat ini masih tetap dilaksanakan. Dari kota Ambon Maluku, tim liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!